Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani sukses meraih penghargaan Syariah Award di Stone Legion Hotel Bali pada 22 September lalu. Capaian ini mengokohkan UMM sebagai kampus yang bukan hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga memiliki unit bisnis yang dijadikan sebagai laboratorium terapan. Dijelaskan dekan FEB UMM Ida Zuhro, sebelum diakuisisi UMM, BPRS Bumi Rinjani seringkali terkena masalah dan tidak berjalan sehat. Namun sejak diambil alih oleh kampus putih pada 2019, perbaikan dan peningkatan terus dijalankan. Menurut Ida, BPRS Rinjani pantas meraih penghargaan tersebut berkat kenaikan jumlah pendanaan yang meningkat sebesar 122,18 persen dengan kisaran nilai 10,1 miliar rupiah. Penguatan modal tersebut juga berefek pada rasio yang meningkat tiga kali lipat lebih besar ketimbang tahun sebelumnya. BPRS Bumi Rinjani juga mampu memanfaatkan modal sebaik-baiknya dalam meningkatkan kinerja bisnis. Hal tersebut berimbas pada pembiayaan yang tumbuh sebesar 45,17 persen. BPRS yang telah dikembangkan oleh UMM ini merupakan bentuk upaya untuk bisa menebarkan manfaat lebih luas kepada masyarakat. Karena BPRS ini akan memberikan satu fasilitasi akses pembiayaan yang murah dengan menggunakan skema syariah. Dan di sisi yang lain dilakukan juga pendampingan dalam pengembangan usaha oleh masyarakat. Bukan hanya sekitar kampus tetapi akan menjangkau wilayah Malang Raya. Mereka yang belum bank Apple akan dilayani oleh BPRS UMM yang bersinergi dengan pembelajaran maupun pembedayaan masyarakat dalam pengabdian gosen dan mahasiswa. BPRS Rinjani juga memiliki target jangka panjang untuk menjadi bank UMM dengan pengelolaan yang profesional.